Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Di jaman yang semakin individualistis, manusia menjadi semakin egois dan mencintai dirinya sendiri. Lalu, bagaimanakah caranya supaya orang percaya tidak ikut terpengaruh dalam kondisi jaman ini? Jemaat yang mencintai firman, inilah yang menjadi jawaban sekaligus visi dari bidang pemuritan di tahun 2013. GP Kris Rindu, agar Allah menumbuhkan dan menanamkan minat dan kecintaan jemaat terhadap firman Tuhan, melalui pembacaan dan pembelajaran Alkitab. Masihkah kita mencintai Alkitab sebagai firman Allah? Seberapa besar pengetahuan kita terhadap kebenaran Alkitab sebagai firman Allah? Taukah Anda, banyak peristiwa menarik dari Alkitab yang saat ini dengan jelas terungkap kebenarannya melalui bukti-bukti sejarah. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel lolos dari murka tentara Mesir melalui penyeberangan laut merah. Apakah itu hanya sebuah mitos? Atau apakah itu benar-benar terjadi? Apakah ada bukti bahwa catatan Alkitab keluaran benar-benar terjadi? Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini adalah lebih dari sekedar cerita anak-anak? Banyak tulang manusia dan kuda telah ditemukan dari dasar laut merah. Hasil pengujian yang dilakukan di Stockholm University menunjukkan bahwa struktur dan kandungan beberapa tulang yang ditemukan berusia sekitar 3.500 tahun silam. Apakah bukti lainnya bahwa tentara Mesir ditenggelamkan? Para arkeolog memulai penyelidikan di bawah air lepas pantai Nuweba. Hal pertama yang mereka temukan adalah roda kereta berlapis emas yang indah. Sangat rapuh tetapi jelas terlihat di perairan jernil dari laut merah. Bentuk dari puing-puing roda kereta masih utuh karena karang telah melekat pada kayu. Empat, enam, dan delapan roda kereta ditemukan di laut merah. Roda ini adalah khas dari roda yang digunakan dalam dinasti ke-18 jaman Mesir puno. Selama bertahun-tahun, orang telah mencoba untuk menebak di mana lokasi yang tepat. Tempat Musa dan bangsa Israel melewati perairan dan tentara Firaun benar-benar ditenggelamkan. Secara geografis, Teluk Akabah sangat dalam. Di beberapa titik kedalamannya mencapai lebih dari 1 mil. Bahkan, dengan laut yang kering, berjalan melintasinya akan sulit karena sisinya begitu curam untuk dilewati. Tetapi ada satu bagian di mana jika air telah dikeringkan, maka bagian itu akan menjadi jalur menurun yang mudah dilalui manusia dan hewan. Bagian ini adalah batas antara Nuweba dan pantai yang berlawanan di Arab Saudi. Ekspedisi yang mengukur kedalaman telah menemukan adanya bagian yang landai dan tidak curam dari Nuweba. Sisi ini muncul layaknya sebuah jalur pada alat pengukur kedalaman yang membenarkan deskripsi Alkitab. Jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Taukah Anda bahwa konsep Allah Tritunggal dalam perjanjian baru sudah terlihat dalam kitab kejadian? Beberapa fakta ayat dalam kitab kejadian ditemukan menunjuk konsep Tritunggal Allah dapat terlihat dari 3 ayat. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Adakah bagian-bagian lainnya yang memberikan indikasi-indikasi ke arah konsep Allah Tritunggal? Taukah Anda bahwa kitab kejadian menjadi kitab pusat permulaan rencana Allah? Kitab kejadian disebut buku asal muala karena asal muala alam sebesar, asal muala penciptaan umat manusia, asal muala kejatuhan, dan asal mula pekerjaan penyelamatan oleh Allah. Kitab kejadian merupakan pendahuluan dari seluruh Alkitab dan buku yang merupakan cetak biru sejarah penemusan. Ada banyak peristiwa lain yang luar biasa dalam Alkitab yang membuktikan kedahsyatan Allah, di mana fakta-fakta tersebut dapat mengokokkan iman kita. Bersama-sama kita mempelajari dan menggali lebih dalam lagi kebenaran-kebenaran yang telah Allah sediakan dan berikan melalui Alkitabnya. Mari bergabunglah bersama kami dalam Bible Class panjang tahun 2013. Di awali dengan kelas Kitab Taurat pada bulan Februari 2013, supaya kita semakin bertumbuh dalam pengenalan dan iman yang baik serta benar di dalamnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!